Pustaka Dongeng Nusantara Siapakah di antara kalian yang bertugas menjadi pemimpin untuk menjaga keamanan di sini? Ucap cucu panembahan senopati tersebut setelah mereka berkumpul. Para prajurit yang mendapat pertanyaan tersebut tidak segera menjawab, tapi justru mereka saling pandang. Sejenak suasana menjadi hening karena masih belum ada yang membuka suara. Jika kalian tidak ada yang menjawab, maka kalian semua akan mendapatkan hukuman dariku. Jika dilihat dari ciri-ciri yang mereka sandang, di antara mereka tidak ada yang memiliki gelar kepangkatan. Dengan wajah gelisah dan mulai ketakutan, akhirnya salah satu dari mereka berusaha memberanikan diri untuk menjawab. Dengan mengaturkan sembah terlebih dahulu, salah satu prajurit yang duduk di atas tanah yang berdebu tersebut memberanikan diri untuk mewakili kawan-kawan. Ampun kanjang panembahan, yang bertugas memimpin keamanan di sini selama terjadi perang adalah Kitu Menggunggagak Sabah. Di mana dia, tolong panggilkan dia sekarang, sekali lagi ampun kanjang panembahan. Setelah kami yang berada di sini mendapatkan keterangan bahwa Wirasabah telah kalah, Kitu Menggunggagak Sabah bersama keluarga istana Wirasabah segera menyingkir dari kota raja. Kini hanya tinggal kami, para prajurit rendahan saja yang tersisa. Apakah ucapanmu dapat dipercaya? Prajurit yang mewakili kawan-kawan itu menjadi sangat terkejut mendapatkan pertanyaan tersebut karena tidak pernah menduga sebelumnya. Dengan wajah yang semakin ketakutan, sembari mengaturkan sembah dengan tangan agak gemetar, dia pun kemudian menjawab. Ampun kanjang panembahan, hamba berkata yang sebenarnya sejauh yang hamba tahu. Jika kanjang meragukannya, silakan bertanyalah kepada kawan-kawan hamba. Ampun kanjang panembahan, apa yang diucapkan kawan kami itu adalah benar adanya, lagi pula kami tidak akan pernah berani berbohong di hadapan kanjang panembahan. Sahut salah satu kawan prajurit Wirasabah sembari dengan wajah ketakutan. Baiklah, kali ini aku akan mempercayai kata-kata kalian, namun jika nanti dilain waktu kalian terbukti berbohong, maka kalian akan mendapat hukuman yang setimpal. Hampir semua para prajurit Wirasabah yang berkumpul di tempat itu menjadi semakin ketakutan setelah mendengar jawaban dari pepunden seluruh kaula Mataram tersebut. Kemanakah Kitu Menggunggagak Sabah membawa keluarga istana untuk menyingkir? Kali ini Pangeran Pringgalaya lah yang bertanya. Ampun kanjang, kami benar-benar tidak tahu kemanakah Kitu Menggunggagak Sabah pergi. Karena baru tadi pagi kami yang bertugas di sini menyadarinya bahwa dia dan keluarga istana sudah tidak berada di tempatnya. Menurut perhitungan kalian, kapankah mereka pergi? Menurut perhitungan hamba, jika tidak salah hitung mereka menyingkir dari tempat ini adalah tadi malam. Karena kemarin sore di antara kami ada yang masih melihatnya. Siapa saja orang penting Wirasabah yang terdapat dalam rombongan itu selain Kitu Menggunggagak Sabah itu sendiri? Setahu hamba, ada ibu Kanjeng Adipati dan adik Kanjeng Adipati itu sendiri. Selain itu, hanya beberapa mban terpercaya dan para prajurit pengawal khusus keluarga istana Wirasabah di bawah pimpinan Kitu Menggunggagak Sabah. Mendengar jawaban tersebut ketiga priyagung Mataram itu tanpa sadar menjadi saling pandang dengan tanggapannya masing-masing menghadapi keadaan. Sekarang aku ingin mendapatkan keterangan tentang siapa sebenarnya Kitu Menggunggagak Sabah. Sehingga dia mendapatkan kepercayaan yang begitu tinggi dari pepunden kalian untuk menjaga keamanan keluarga Istana Kadipaten Wirasabah yang tersisa. Bertanya Kanjeng Sinuhun Mataram kemudian, Ampun Kanjeng Panembahan, sebagai prajurit rendahan kami tidak mengetahui banyak tentang siapakah Kitu Menggunggagak Sabah. Dari sedikit yang hamba tahu adalah dia dianggap adik seperguruan Kipatih Rangga Permana meskipun tidak pernah berguru pada guru yang sama. Namun mereka sama-sama pernah ngangsu kau ruh pada jalur yang sama meskipun itu bukan satu-satunya tempat mereka ngangsu kau ruh Kanuragan. Keterangan tentang siapakah sebenarnya Kitu Menggunggagak Sabah dari prajurit Wirasabah itu cukup mengejutkan bagi ketiga priyagung Mataram. Mereka tidak pernah menduga bahwa Kipatih Rangga Permana masih memiliki saudara seperguruan. Sepertinya ada yang telah terlepas. Paman, Angger Panembahan benar. Tapi ini bukan semata-mata kesalahan kita. Karena ternyata mereka lebih cepat mendapatkan laporan tentang tanda-tanda kekalahan Wirasabah sebelum kita benar-benar dapat menyelesaikannya di Medan. Paman benar, sepertinya ini memang di luar kemampuan kita. Semoga saja tidak akan menjadi batu sandungan bagi tegaknya Bumi Mataram di kemudian hari. Semua kemungkinan memang dapat saja terjadi, Angger Panembahan. Dengan demikian akan membuat kita semakin berhati-hati dalam menghadapi keadaan. Tapi sebaiknya sekarang kita pikirkan dulu pekerjaan di hadapan kita agar segera rampung. Adimas Pringgalaya benar. Selain itu, dengan menyingkirnya keluarga istana sepertinya akan mempermudah pekerjaan kita dalam penyelesaian tahap akhir. Paman Pangeran Puger benar. Aku akan segera memerintahkan kepada semua prajurit Wirasabah yang tersisa untuk berkumpul di halaman ini. Sejenak kemudian perintah dari Kanjeng Sinuhun Mataram itu segera diteruskan kepada para prajurit yang mengawalnya agar dapat segera pula dilaksanakan. Karena sepertinya Kanjeng Panembahan hanya Krakusuma juga tidak ingin menunda-nunda lagi pekerjaan yang hampir sudah tidak mengalami hambatan yang berarti. Tidak lama kemudian, pepunden seluruh kaulam Mataram itu pun telah mampu menduduki dampar kencana Kanjeng Adipati Wirasabah yang selama ini menjadi singgah sana kebanggaannya dalam waktu yang begitu lama. Dengan demikian, kini menjadi lengkaplah kemenangannya dalam usaha untuk menaklukkan Kadipaten Wirasabah di bawah Panji-Panji Mataram. Perasaan penuh gelora kebanggaan dari Kanjeng Panembahan hanya Krakusuma karena telah berhasil merintis gegayuhan pepundennya terdahulu yang selama ini belum pernah kesembadan hingga akhir hayat mereka. Aku harap Kanjeng Eyang Panembahan Senopati dan Kanjeng Rama Panembahan Hanyakrawati akan tersenyum melihatku mampu melanjutkan gegayuhan seluruh kaulam Mataram yang belum kesembadan selama ini. Membatin orang yang waktu mudanya lebih dikenal dengan nama Raden Mas Rangsang tersebut. Dalam duduknya didampar kencana Kanjeng Adipati Wirasabah tersebut, sejenak Kanjeng Panembahan Hanyakrakusuma memejamkan matanya untuk tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Agung atas segala apa yang telah digayuhnya bersama seluruh kaulanya. Karena semuanya itu tidak akan pernah dapat digayuhnya jika tidak adanya kemurahan dari Yang Maha Ulas Asih kepadanya dan kepada seluruh kaula Mataram yang ikut terlibat. Sementara Pangeran Puger dan Pangeran Pringgalaya yang melihat apa yang dilakukan kemenakannya tersebut sengaja membiarkannya. Keduanya sengaja memberikan waktu Kanjeng Panembahan Hanyakrakusuma untuk menikmati kemenangan yang baru saja mereka raih bersama. Sementara itu di sebuah rumah yang terlihat cukup bagus dari rumah kebanyakan yang berada di Kota Raja Mataram namun agak jauh dari istana yang terlihat cukup bagus dari rumah kebanyakan. Rumah tersebut tampak dijaga oleh beberapa orang di pintu regolnya meskipun malam itu rumah terlihat sepi. Karena orang-orang yang bertugas pun sepertinya menjaga mulut mereka agar tetap bersuara lirih. Kenapa hingga malam ini Kang Karta dan Kang Parta belum juga kembali dari tugasnya? Bertanya salah satu di antaranya, Aku juga tidak tahu, jika kita menghitung perjalanan mereka, seharusnya mereka telah kembali. Sahut salah satu kawannya, Apa jangan-jangan mereka menemui hambatan di sepanjang perjalanan? Kemungkinan itu bisa saja terjadi, tapi aku rasa mereka akan dapat mengatasinya jika hanya bertemu dengan gerombolan anak-anak nakal atau perampok. Aku tahu maksudmu, Kang Karta dan Kang Parta memang memiliki kemampuan yang tinggi, tapi semoga saja mereka tidak menemui hambatan di luar kemampuannya. Kau benar, di luar sana kita tidak akan pernah tahu akan bertemu dengan siapa dan seberapa tinggi ilmunya. Sebaiknya kita sama-sama nenuun untuk keselamatan mereka. Baru saja orang-orang yang bertugas di luar rumah tersebut terdiam, dari ruang dalam muncul seorang laki-laki yang sudah lebih dari separuh baya namun masih terlihat gagah dengan kumis dan jambang lebat yang menghiasi wajahnya, tapi sudah semakin banyak yang memutih. Sebuah kegelisahan dan kekhawatiran yang mendalam, karena menghadapi keadaan yang sedang dialaminya tergambar jelas di wajahnya yang sudah mulai berkerut di beberapa tempat. Dengan sebuah isyarat, orang tersebut memanggil salah satu orang yang sedang bertugas, dengan langkah tergopoh-gopoh orang yang dipanggil pun mendekat. Apakah belum ada tanda-tanda kepulangan kawanmu yang aku utus ke Tanah Perdikan Menoreh? Belum Ki, jika nanti mereka kembali, aku akan segera melapor kepada Ki Purbaru Meksa. Tanpa sadar, ayah dari Nyirara Wulan itu menengadahkan wajahnya ke langit untuk beberapa saat yang kebetulan malam itu memang sedang cerah. Sudah semakin malam, semoga perjalanan mereka tidak mendapatkan hambatan berarti. Gumam Ki Purbaru Meksa sejenak suasana menjadi hening karena tidak ada yang membuka suara. Ki Purbaru Meksa diam karena sibuk dengan pikirannya sendiri, sedangkan orang yang berdiri di hadapannya bingung harus berkata apa untuk menanggapi. Maaf Ki, bagaimana dengan perkembangan keadaan kilurah beranjangan? Bertanya orang tersebut berusaha mencairkan suasana di malam yang semakin dingin. Berdasarkan keterangan dari tabib yang aku minta tolong untuk merawatnya, mengingat umur ayah beranjangan yang sudah sangat sepuh keadaannya memang tidak mudah. Maaf Ki, aku hanya bisa bantu untuk nenuun bagi kesembuhan kilurah beranjangan. Mendengar itu, Ki Purbaru Meksa menoleh ke arah orang yang berdiri di hadapannya. Lalu katanya, Terima kasih, baiklah, lanjutkan saja tugas kalian. Aku akan mengawani ayah beranjangan di dalam, mungkin saja tabib yang merawatnya membutuh sesuatu tiba-tiba. Berkata Ki Purbaru Meksa dengan wajah yang terlihat murung. Silahkan Ki, silahkan. Sementara itu Ratri yang mendapat kesempatan menunjukkan kemampuannya di hadapan gurunya dan para sesepuh dari keluarga Ki Agung Sedayu telah memasuki tahap akhir. Tubuh Putri Sematawayang Ki Gede Matesi itu tampak bermandikan keringat dan kotornya debu dalam balutan pakaian khususnya pada waktu yang semakin malam dan hawa dingin yang semakin mencekam. Dalam suara nafas yang masih terdengar memburu, Ratri pun akhirnya benar-benar telah menyelesaikan pameran ilmu yang dipelajari dari gurunya, yaitu Nyipan dan Wangi. Tidak lupa Ratri mengaturkan hormat kepada semua orang yang menyaksikan pertunjukannya, kemudian dengan perasaan yang berdebar-debar dia menunggu penilaian dari gurunya dan para sesepuh kanuragan yang hadir. Tapi sebelum Ratri membuka mulutnya, Ki Agung Sedayu memberikan sebuah isyarat, Ibu Sekar Wangi yang tanggap akan isyarat tersebut pun segera berdiri. Aku minta maaf jika berani deksura di hadapan kalian. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk menyombongkan diri dengan kemampuanku yang tidak seberapa ini, terutama kepada Ki Gede Matesi, Kakang Untara, dan Ki Agahan. Karena menurut Kakang Agung Sedayu, sepertinya Ratri memerlukan kawan berlatih meskipun hanya barang sebentar. Berkata Nyipan dan Wangi setelah berdiri di hadapan semua orang yang hadir. Ki Gede Matesi yang mendengar, justru menjadi tertawa berkepanjangan untuk beberapa saat. Setelah tertawanya reda, dia pun baru membuka suara. Jika Nyipan dan Wangi masih saja bersikap demikian, justru akan membuat aku dan Ratri merasa semakin sungkan. Aku harap kalian bersikaplah secara wajar, agar tidak terbentang jarak yang semakin jauh di antara kita. Aku mengerti maksud Ki Gede, tapi mungkin karena ini adalah pesan orang tua dan guru-guru kami yang berusaha kami ingat selalu, sehingga lama-kelamaan menjadi kebiasaan kami. Aku harap Ki Gede tidak berperasangka, sahut ayah Bagus Sadewa. Baiklah Ki Agung Sedayu, aku dan anakku akan berusaha mengerti semua itu. Tapi Ki Gede tidak perlu memaksakan diri, sahut Ki Untara, lalu tersenyum. Sejenak kemudian perhatian semua orang yang hadir di sanggar itu mulai terpusat kepada Nyipan dan Wangi dan Ratri yang akan menunjukkan kemampuannya. Berlatih bersama ini dilakukan karena tadi Nyipan dan Wangi menyadari selama Ratri menunjukkan kemampuannya, masih ada beberapa bagian yang menunjukkan kekurangannya. Dengan demikian dia akan menunjukkan secara langsung di mana letak kekurangan muridnya tersebut, kemudian untuk pengembangannya akan diserahkan kepada Ratri seutuhnya. Apakah kau mengerti maksudku untuk berlatih bersama, Ratri? Iya, Mbokayu, ada beberapa kesalahan dan kekurangan yang telah aku lakukan. Sehingga Mbokayu merasa menunjukkan kekuranganku itu secara langsung. Tapi dengan aku menunjukkan kekuranganmu itu jangan kau kira ilmuku ini sudah paling sempurna, kau salah jika berpikiran demikian. Meskipun aku adalah gurumu, tapi aku pun menyadari masih banyak kekurangan. Dan perlu kau ingat, bahwa setinggi apapun kemampuan manusia itu pasti memiliki kelemahan dan kekurangannya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik yang Maha Agung Semata. Aku mengerti Mbokayu, sekarang kau tunjukkanlah kemampuanmu yang sebenarnya dan tidak ada yang perlu kau tutupi agar aku dan yang hadir di sini mampu membuat penilaian yang benar. Baik Mbokayu, nanti kau tidak perlu ragu atau sungkan ketika menyerangku, keluarkanlah kemampuan terbaikmu. Untuk sementara kau lupakanlah hubungan kita sebagai guru dan murid, dan anggap saja kita sedang dalam pertarungan yang sebenarnya. Baik Mbokayu, aku mengerti, tapi sebelum mulai, aku perlu memanaskan diri lebih dulu agar nanti tubuhku lebih mapan. Tanpa menunggu jawaban, sejenak kemudian Nyipan dan Wangi mulai pemanasannya dengan bergerak ringan, lalu dengan perlahan mulai ditingkatkannya. Ibu Bayu Swandana tersebut mulai dengan diawali gerakan-gerakan pendek, kemudian dilanjutkan dengan berloncat-loncatan. Tapi semua itu masih dilakukan dengan unsur kewadagan dan belum merambah ketenaga cadangan. Sementara Ratri memperhatikan dengan seksama apa yang sedang dilakukan oleh gurunya tersebut. Meskipun yang terlihat di depan matanya hanyalah gerakan-gerakan sederhana, namun jika itu dilakukan oleh orang yang berilmu sangat tinggi memang terlihat perbedaannya. Meskipun kini Ratri telah tumbuh menjadi perempuan perkasa, tapi dalam penglihatannya, setiap gerakan yang ditunjukkan oleh Nyipan dan Wangi terkesan lebih luwes dan berbobot meskipun masih dalam tataran rendah kanuragan. Setelah Ibu Sekaru Wangi merasa cukup pemanasannya, kemudian dia memberikan isyarat kepada muridnya untuk segera mulai latihan bersama. Untuk menyingkat waktu, marilah kita segera mulai, Ratri. Marilah, Mbokayu keduanya terlihat menggunakan kuda-kuda yang sama dalam memulai latihan. Sepertinya mereka memang ingin menunjukkan ciri-ciri dari perguruan menoreh, terutama Nyipan dan Wangi yang jalur ilmunya sudah terpengaruh oleh jalur perguruan suaminya. Tapi di hadapan muridnya, Nyipan dan Wangi ingin menunjukkan kemurnian jalur perguruan menoreh yang diwarisinya langsung dari ayahnya yang kini telah dipanggil yang maha agung. Latihan bersama itu dimulai dari tataran yang rendah, meskipun bukan yang paling rendah. Ibu Bayu Suandana yang menyadari masih ada rasa segan di hati muridnya, dia mencoba menyerangnya lebih dahulu. Ratri sudah siap menghadapi segala kemungkinan, diawali dengan lompatan pendek, tangan kanan gurunya itu mencoba menyerang dada. Putri Kigede Matesi itu mampu berkelit pada saat serangan hampir menyentuh sasaran. Nyipan dan Wangi yang sudah menduga, segera melibatnya dengan serangan yang bertubi-tubi, awalnya Ratri sempat terkejut dengan serangan tersebut. Namun semua itu tidak membuatnya menjadi gugup, Perlahan tapi pasti, Ratri mulai memperbaiki keadaannya yang tadi sempat terdesak dengan menghindar ke samping kanan dan kiri. Setelah kedudukannya menjadi mapan, kemudian dia mencoba untuk membalas menyerang. Dalam setiap gerakan yang mereka lakukan, keduanya tidak pernah melupakan ciri-ciri dari jalur perguruan menoreh yang telah mereka pelajari selama ini. Orang-orang yang hadir pun memperhatikan dengan seksama setiap gerakan yang ditunjukkan guru dan murid tersebut. Terutama Ki Agahan yang baginya ini adalah pengalaman untuk pertama kalinya mendapat kesempatan perbandingan ilmu dari jalur perguruan lain dalam suasana latihan. Pemimpin padepokan orang bercambuk itu merasa beruntung sekali diperkenankan ikut menyaksikan, sehingga akan memberikan pengalaman yang sangat berharga baginya. Karena selama ini waktunya hampir semuanya dihabiskan di padepokan saja, apalagi setelah Kiai Gringsing dipanggil yang maha agung dan dirinya diangkat menjadi pemimpin padepokan setelah diadakan pembicaraan dengan semua pihak yang berkepentingan, dirinya semakin tenggelam di padepokan. Sementara Nyilurah Gelagah Putih yang ikut hadir di dalam sanggar, masih saja merasa hatinya kurang mapan meskipun perhatiannya tidak pernah lepas dari latihan bersama antara guru dan murid di depan matanya. Perasaannya seakan telah menuntunnya kepada suaminya yang sedang bertugas di bangwetan. Tapi menurut perasaannya, sepertinya telah terjadi sesuatu yang kurang baik. Dirinya merasa entah itu hanya diselimuti perasaannya saja yang tidak mendasar ataukah memang sebuah isyarat yang perlu mendapatkan perhatian. Tapi baginya apapun yang akan dilakukannya serba salah, karena di satu sisi dia hanya bisa bicara atas dasar perasaannya yang tidak mendasar, sedangkan di sisi yang lain dia tidak mampu untuk membuktikan sendiri kebenarannya. Semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada kakang gelagah putih. Membatin Nyirara Wulan yang pada akhirnya hanya bisa pasrah kepada yang mahaulas asih setelah merasa penalarannya menjadi buntu karenanya. Nyi Sekar Mirah yang kebetulan duduk di sebelahnya menyadari ada sesuatu yang sedang dirasakan oleh muridnya tersebut, namun dirinya harus menahan diri untuk sekedar bertanya karena merasa waktunya belum tepat. Sementara Nyi Pandanwangi dan Ratri semakin merambah ketataran ilmu yang semakin tinggi, bahkan kini mereka sudah mulai mengeterapkan tenaga cadangan dan daya tahan tubuh, agar nanti jika terjadi benturan ilmu dapat mengurangi akibat yang mungkin dapat ditimbulkan. Ratri yang pada awalnya masih ada rasa keseganan, apalagi setelah sekian lama tidak bertemu dengan gurunya, kini sudah mulai mencair perasaan itu. Sekarang Ratri benar-benar memusatkan kemampuannya untuk menyerang dan berusaha menembus pertahanan gurunya, karena dirinya pun menyadari bahwa setinggi apapun dia meningkatkan kemampuannya, tataran ilmunya masih belum mampu untuk mengalahkan gurunya. Latihan bersama dalam balutan sebuah pertarungan antara dua orang perempuan perkasa itu semakin sengit dan menegangkan dengan tataran ilmu yang semakin tinggi. Benturan demi benturan pun tidak dapat dihindari lagi. Ratri yang merasa tubuhnya tergetar setelah terjadi benturan, segera meningkatkan kemampuannya lebih tinggi lagi untuk mengimbangi kemampuan gurunya. Dengan segenap kemampuannya, Ratri pun menyerang gurunya dengan serangan yang membadai. Tapi Nyipan dan Wangi yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi tidak menjadi gugup dengan serangan muridnya tersebut meski sempat terdesak untuk beberapa saat. Ibu Bayu Swandana tersebut seperti sengaja memberikan kesempatan kepada Ratri untuk menyerangnya dengan segenap kemampuannya sembari mengamati dengan seksama. Serangan tangan dan kaki yang silih berganti memang sempat menggetarkan pertahanan Nyipan dan Wangi, namun itu hanya berlangsung sesaat karena pengalamannya yang luas membuat dirinya dapat segera mengambil sikap untuk mengatasi keadaan. Setelah Ratri semakin meningkatkan kemampuannya, pada akhirnya telah sampailah pada puncak kemampuannya. Dan kini setiap serangannya semakin berbahaya, dengan wajah yang semakin menegang disertai cucuran keringat yang semakin deras pada tubuh yang berbalut pakaian khususnya, Ratri sepertinya benar-benar berusaha keras untuk dapat menembus pertahanan gurunya yang masih sulit ditembusnya, meskipun sudah beberapa kali dapat dilakukannya. Suatu ketika Ratri tidak memiliki kesempatan lagi untuk menghindari serangan Nyipan dan Wangi yang datang dengan kecepatan tinggi menerjang dada, mau tidak mau dirinya menangkis serangan tersebut dengan menyilangkan kedua tangannya. Ternyata serangan yang datang itu sangat kuat, sehingga membuat Ratri bergetar surut beberapa langkah ke belakang dengan tubuh yang agak gontai. Tapi serangan tersebut tidak sampai membuat tubuh putri satu-satunya Kigede Matesik itu terjatuh ke tanah. Dengan cepat Ratri segera memperbaiki keadaannya untuk menghadapi segala kemungkinan selanjutnya. Nyipan dan Wangi sebenarnya sudah ingin memberikan sebuah isyarat karena merasa sudah cukup latihan yang mereka lakukan. Tapi dirinya melihat sorot mata Ratri yang sepertinya masih belum ingin mengakhirinya. Agar tidak membuat kecewa, maka dia pun akan melanjutkan untuk beberapa saat lagi. Dengan lompatan panjang, Ratri pun kembali menyerang ibu Bayu Suandana itu dengan dilambari tataran puncak ilmu yang dikuasainya. Karena menurutnya, gurunya memang sengaja menunggu serangan yang datang darinya. Tidak ada waktu lagi untuk membuat pertimbangan bagi Nyipan dan Wangi kecuali mengatasi serangan yang sangat berbahaya tersebut dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sebenarnya sempat terbesit dalam benak ibu Sekar Wangi untuk membenturkan serangan itu. Namun tidak dilakukannya karena penalarannya yang jernih masih menyadari bahwa itu hanyalah sebuah latihan bersama. Sehingga tidak perlu terlalu keras seperti pertempuran yang sebenarnya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pengantar sahur, prahara di tanah leluhur karya MD Prasetyo. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.